Intro 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 Hai kita mau lagi sama gue Di wheels and it Ada Vina Filip dan Gue siapa sih? Ini, Nini harusnya ini Akbar Rais Cuma sekarang diganti dia Aldi Rais Ini lo menjadi bintang tanggu apa Sebagai peganti Kakalo nih Sebenernya sebagai Magang Grifter magang Enggak juga Eh lo basic itu apa sih? Lo tuh mobil juga gak sih? Slalom Beda kelasnya Seperti yang kalian tau, kalau setiang wheels and it Kita akan mencoba Mengundang orang yang menginspirasi Kita semua sambil makan Dan diganti velgnya oleh HSR wheel Iya enak Jadi yang jadi bintang besi enak banget ya pokoknya Makanannya mana nih? Bentar dulu, belum Orang bintang tamunya belum ada Nah, kali ini Ada bintang tamu sekaligus temen gue Oke Dia tuh aktor Cowok Udah pasti Pintar Pintar nyanyi ternyata Pintar nyanyi, cakep Dan jago bela diri Langsung aja kita panggil Kak Ini dia Tata Genteng Hai 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 Halo, pas lagi Lo lagi Mirip ya? Mirip ya? Mirip ya? Mirip banget kacamata gue dulu gitu lho, untung gue gak pake, dikira kembar kita kacamata yang gue pake itu kacamata gue yang besok gue pake rencananya oh keren? yang ini beneran? ini? iya ntar lu nyuri maksudnya iya 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 abis itu aduh gue ngomong sama sama Aldi langsung diinjek iya 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 gue diikutin mulu thank you Tante for coming thank you for inviting me, thank you so much jadi disini kita bakal nanya seputar mobil lo oh dan kisah-kisah lo bisa menjadi seorang Tanta Ginting yang sekarang ada di samping kita betul sekali iya 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 sebelum kita masuk ke siapa siu Tanta Ginting ini lebih dalamnya jangan dalam-dalam banget ya rada rada geli jadi nyedar kalau kedaleman suka ngilu memang lanjut jadi tadi kita udah ngeliat mobilnya Tanta masuk Seperti biasa, kalau misalnya di sini Akbar yang akan ngebaca mobilnya, sekarang gue hibahkan ke lo. Oke, tadi sih gue udah liat mobilnya datang, udah gue oprek dalamnya, luarnya. Seperti biasa, gue sama Mas Sabar itu satu pemahaman. Laki-laki itu lebih bisa merawat mobil dibanding perempuan. Iya, tapi nggak semuanya sih, ada beberapa yang... Tapi Kak Ali ini udah kelihatan, ya kan? Mas Tanta mobilnya apa, Mas? Mitsubishi Outlander. Tahun berapa, Mas? 2014! Berapa sisinya? Berapa, Sese? Kayaknya 2 ribu deh. Oh, 2 ribu. Bener gak, Sik? Silindernya berapa? Silindernya berapa? Bukan kata mata ya? Bukan ya? Kata mata? Bukan, 3 koma silindrisnya. Oh, ini lucu. Wah, ini lucu. Ketahuan deh, gue bukan datang mobil. Kalau misalnya dilihat dari mobilnya Mas Tanta, Mas Tanta ini orangnya bersih. Ya, ya. Dan nggak terlalu banyak perintilan-perintilan dalam mobil ya? Jarang dipakai apa emang lebih kayak... Sering banget justru dipakai. Cuma emang gue orangnya tuh nggak... Gue suka simpel aja. Gue suka simpel. Nggak terlalu suka yang terlalu banyak modifnya segala macem. Semuanya juga gitu sih. Di rumah juga semuanya simpel. Jadi, nggak suka apa namanya tuh polusi mata deh. Oke, jadi sesuai dengan karakternya, mobilnya seperti itu. Iya. Tanpa buang waktu lagi, jadi kita mau perkenalkan ada Mr. Heiser nih, Mas. Oke, siap. Dia bakal merubah tampilan mobil, Mas Ginti. Oh, yes. Berhubung Mas Ginti yang orangnya simpel, kita akan merubah tampilannya juga dengan konsep yang simpel. Mantap. Siap. Kita panggil kan nih? Nanti pas kita panggilin, harus kenalan dulu sama Mr. Heiser nih. Oh, siap. Ayo, kita panggilkan. Tapi Mr. Heiser dia jago bela diri juga loh. Waduh. Bener. Serem. Kita panggil lah, kita panggil lah. Eh, demi apa? Mana-mana. Oke. Mana-mana-mana. Kita panggilkan. Mr. Heiser. Mana dia? Halo, Mr. Heiser. Itu ada kurusan. Dia kayak superhero ya. Lalu dia, bro. Hei, kurus. Terus mau ke tas sama gue. Ini ada apa nih? Universe, Marv. Eh, Marv. Apa nih? Universe mana? Apa nih? Apa nih? Itu kan? Ini lo mau ngapain? Coba lo kasih lihat tante lo mau ngapain? Oh, apa tuh? Oh, kira gue minta cupit apa? Gue minta dicu. Eh, jangan dicu. Apa, minta kunci. Balikin ya? Balikin ya. Asik. Terima kasih Mr. Heiser. Sedikit awkward ya orangnya ya. Jadi, Mas Ginting ini kalau nggak salah basicnya dari seorang. Insinyur ya? Iya, betul. Nah, mau nanya dong dari Insinyur. Terus tiba-tiba menjadi seorang aktor. Abis itu aktor laga lagi. Jadi. Maksudnya kan nggak semua orang nih, bentar ya. Karena semua orang tuh bisa masuk film. Betul nggak? Betul. Yang pertama, itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau misalnya masuk film tuh pasti yang biasanya sekarang ada cerita-ceritaan. Iya, betul. Gambar-gambaran. Drama. Drama lah pokoknya. Eh, sejak kapan? Nah, kok bisa masuk ke dunia seperti ini tuh awalnya tuh kayak gimana? Dari seorang Insinyur? Benar, Fid. Sebelum dijawab. Kan kita bisa ya nih. Oh iya. Oh iya, mau makan apa nih, Mas? Oh iya. Mau dong, boleh. Karena gue anaknya simpel juga yang gampang dimakan dan cepat sajiannya, cepat saji burger aja. Oke, burger. Burger ya. Nah, gue saksi nih. Begitu gue pencet dan gue taro makannya udah ada. Satu, dua, tiga. Wih! Waduh! Terima kasih, Mr. Heiser. Lebih sopan ya sekarang? Oke, ya. Ada minumnya nih. Siap. Cheers. Oke, bareng dong, bareng dong. Eh, bareng, bareng, bareng. Cheers, cheers, cheers. Cheers, 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 cheers. Eh, kalau cheers, sorry, kalau cheers harus melihat mata. Kalau enggak, katanya bad sex for seven years. Gimana nih, Mas? Kalau, Mas, kalau sendiri ngelihat dulu itu sebelum, eh berarti ini lima tahun kan? Lima tahun kebelakangan tuh seperti apa? Jadi benernya, dari awalnya dulu ya, gue itu sebenarnya pencinta musik. Musik. Oke. Dan dari dulu gue tuh pengen nge-band intinya. Dan gue dari tahun 94, itu tinggalnya di Amerika. Tapi disana itu sangat susah untuk mengembangkan talent musik kita. Karena disana marketnya tuh udah terlalu terkotak-kotakan lah. Dan gue untuk sebagai orang Asia, tapi yang terlihat seperti orang Meksiko, itu rada ribet. Oh, itu bener, bener. Karena gue bingung kan kalau orang Indonesia ngomongin apa? Orang Asia. Tapi kalau disana, kita enggak bisa dibilang Asia. Karena Asia, pendapat mereka ya kayak Jepang, Cina, dan segala macem. Yang sipit dan yang putih. Kayak yang gue, itu either kita ngomonginnya Pacific Islander atau Hispanic. Nah, sampai akhirnya di titik di mana gue pengen berkarya lebih lagi. Cuma sama bokap gue, enggak boleh masuk sekolah musik. Apa aja lah, pokoknya sekolah dulu yang penting ada degree. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, masih bisa dapat kerja. Akhirnya gue... Nah, gue kepikiran, semua kan udah elektronik nih. Musik udah elektronik, film udah elektronik. Jadi makanya gue pikir, ah, gue ngambil elektronik aja ya. Dengan harapan kalau gue lulus, gue bisa kerja di pabrik gitar gitu. Tetap intinya tuh ke musik. Walaupun teknologi, tapi ke musik. Jadi lu tuh enggak ada kepikiran untuk menjadi seorang yang di depan layar? Enggak ada sama sekali. Gue pengen ini cuma di musik aja gitu. Pengen produksi segala macem. Akhirnya, gue waktu tahun-tahun 2000-2004. 2000-2004 itu tuh ada gigi sama sleng, Kamerika konser. Nah, mereka yang pertama kali nge-iniin gue. Nge-ngasih tau kayak, eh musik lu bagus, men. Coba aja di Indonesia. Itu lu jadi apa? Jadi... Dia dengerin lu? Gue nyanyi sih, gue nyanyi sama main gitar. Jadi gue sempet ada band di sana. Gue sama band, temen-temen orang Indonesia juga yang sekolah di sana. Udah kita nge-band-nge-band, jadi band pembukanya, band gede Indonesia kalau lagi tur ke Amerika. Kan sleng sempet tur ke Amerika waktu itu. Kita main sama mereka. Nah, itu gue akhirnya bertekad. Yaudah deh, gue coba serusin musik. Gue mau cari di mana. Waktu itu gue coba Indonesia. Jadi gue waktu pulang ke Indonesia 2008. Itu niatnya untuk jadi musisi. Nah, waktu 2008 musik gue tuh pop rock alternatif. Tapi di Indonesia musiknya lagi melayu. Akhirnya... Akhirnya jaman-jaman netangan band. A'ar hijau daun suara. Gitu. Enak juga? Enggak. Nah, akhirnya gue susah. Untuk naikin band gue. Nah, disitu gue akhirnya udah mulai bokeh. Udah gak menyeduhin, gak temu ngapain. Ada tawaran untuk casting di theatrical musical. Gimana tuh? Pertama kali itu namanya Gita Cinta The Musical. Lagi waktu itu lu nyanyi dong. Nyanyi sambil nari. Sambil nari. Iya, sambil acting. Masih inget gak? Waktu itu castingnya nyanyi apa? Kalau gak salah gue nyanyi. If I could change the world. I could be the sunlight. Eh, sunlight, sunlight tuh gue cuci ya. Apa sih? Jodohan. Ada WhatsApp, ada WhatsApp. Oh, ya siap. Wah, ini Mr. SR nih. Mana, mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Feloknya. 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 Yang ini aja ya? Yang ini aja yang simple ya, biar gak terlalu banyak. Lika-liku. Cok, Kak. Wah, cocok nih. Dia simple juga kan? Cok, warnanya putih. Cocok, cocok. Cok, cocoknya putih. Next, next. Terus, terus, terus. Akhirnya, sebenarnya, sorry. Sebelum di film Soekarno, gue ngeliat ada casting-an di Twitter. Untuk film The Raid 2. Di situ gue dateng, gue casting. Di situ lah pertama kali gue main film. Tapi yang tayang duluan Soekarno. Makanya kalau orang nanya film pertama gue apa, Soekarno. Tapi kalau untuk pengalaman syuting, itu The Raid, gue sebagai, Lu nonton gak The Raid 2? Entah. Ingat yang bagian di penjara gak? Yang rusuh. Yang tawuran? Nah, itu ada seorang-seorang. Salah hatinya gue. Oke, jadi kan lu udah pernah teater, Dinyanyi, ya kan? Drama musical. Terus, Apa namanya? Laga, aktor laga ya. Terus, aktor laga. Nah, ada gak film yang belum kesampean? Genre-nya. 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 Percintaan kah? Percintaan kah? Atau mungkin apakah? Percintaan ada. Oke. Percintaan udah ya? Hampir semua udah. Yang satu-satunya belum pernah gue lakukan, Itu karakter, Jadi banci. Coba. Mungkin karena jelek, Makanya gak bisa. Makanya. Gue punya temen. Coba. Wah, Dia pernah harus jadi peran kayak gitu. Kayaknya gue tau ya. Gue tau ya? Gue kenal ya? Kenal banget. Kayaknya gue ngajarin juga. Coba, coba. Mana ya? Oke. Satu begini deh. Ya Allah, Lidah-lidah. Aduh-aduh. Wujud, co. Ya? Endes, Mak. Endes. Tintus bising, Mak. Ya Allah. Udah hilang. Gak tau, udah gimana lagi. Terus ngomongin apa lagi? Lagi, co. Ya Allah. Mas, aku tak ada. Gila. Gila. Tapi kalau lu gak tau itu, Mas, gue yakin itu bakal. Siapa tau udah cerah-cerah. Jangan-jangan. Ada. Ada aktor. Ada aktor yang udah siap untuk itu kok. Tenang. Oke. Kita tantang sekarang. Kita tantang sekarang. Kita main game dulu. Kita main game dulu. Main game? Jadi, Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Dia cuma kayak milih Hitam atau putih? Gitu. Oke. Tapi gak boleh mikir. Harus langsung dijawab. Oke. Antara dua itu ya. Iya, oke. Yang pertama. Nyontek dong. Oke. Anjing-anjing. Anjing. Atas-bawah. Bawah. Oh. Ketauan deh gue pemales. Sukanya anjing. Terus di bawah. Gimana dong? Jangan disatuin dong. Itu kan beda, Ibo. Itu beda kontes. Eh, kontes. Konsep. Waduh. Kebawah ya kayaknya tadi ya. Oke. Motor, mobil? Mobil. Bela diri, film? Film. Kedinginan? Kedinginan. Action, komedi? Komedi. Selfie dipotohin? Dipotohin. Traveling sama pasangan apa anjing? Pasangan. Anjing gak bisa diapa-apain, Pak. Oh, diapain anjingnya? Tiketnya lebih mahal loh. Kalau travel sama anjing. Oke. Oke. Saya kental. Kentel. Kentel kan? Subur. 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 Teman-teman semua bisa menilai sendiri. Hasil dari jawaban semangatnya bisa menilai sendiri. Oke. Biasanya kalau selesai makan. Artinya. Itu mobil lo udah selesai di. Dandani. Dandani. Oke. Dari seorang tanta ginting nih. Mulai dari awal. Tadi kita udah dengerin. Gue nih. Ini dulu ya. Sampai sekarang. Lu punya quotes of lies ya? Ada. Oke. Apa tuh? The one thing yang you need in a map. In a map itu apa? Jadi menurut gue itu hidup itu kayak map. Peta. Satu-satunya. Satu hal yang lo butuhin itu adalah tujuan. Dan akhirnya gue puji Tuhan gue berhasil. Oh. Jangan. Video red beating dari 100 orang ada. Tuh coba. Nah ini juga nih. Siapa yang gak kenal Mr. HSR kalau nonton channel kita ini? Diam dulu yang keluar. Diam dulu yang keluar. Kita panggil. Oke. Mr. HSR. Thank you. Thank you. Oh ibut banget lo. Sekarang udah kayak apaan. Ini udah jalan gitu. Oke. Biasanya makanan kita habis nih. Biasanya kita suka kasih makan. Oh gitu. Semacam di ini. Ini sambal adanya udah. Luang nggak ada ya. Udah. Kunci mana kunci kasih ya? Mas Tanta? Asik. Udah bagus nih ya. Bersih doang. Asik. Asik. Kok bersih sih? Ini kali aja. Ini cuci emang? Sekalian. Ini apaan? Ini apaan? Cukur jenggot. Nakal-nakal-nakal. Nah ini dia. Akhirnya udah selesai juga. Di dandanin kakek mobilnya Mazda Tata Ginting. Semoga berkenan. Dari velok HSR kita. Sebagai penutup. Coba gitarnya mana dulu? Kan katanya. Waduh. Mau jadi penyanyi nih. Waduh. Kita kasih lihat dulu lah. Oke. Nah itu dulu. Ayo penutupannya ya. Apa yang terjadi? Semoga nyanyi. Antara aku dan kau. Semoga teman-teman. Jangan lupa. Aku benci untuk mencintai. Terima kasih. Udah mengundang. Dan yang ku tahu pasti. Oh my god. Oh my god. Aku benci untuk mencintaimu. Mencintaimu. Nice. Yes. 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 Terima kasih.